Halo para tetua, para pecinta battle truck defense dimanapun kalian berada Terima kasih buat para tetua yang selalu stay dan udah selalu meramaikan kolom komentar Udah siapkan cutengan perjalanan dari Mang Oyan Kuilah gak usah lama-lama lagi, kita kancutan dan selamat berimajinasi Cerita masih berkancut dengan permaisuri yang pada saat ini menekan Yushuan Yushuan hanya bisa tersenyum pahit dan di bawah tekanan yang tak tertahankan Yushuan pada saat ini hanya bisa menatap ke arah Xiaoyan yang merupakan suami dari permaisuri Cementara itu di sisi lain, setelah beberapa saat Xiaoyan pada akhirnya sedikit membuka mulutnya Udara putih pada saat ini segera naik dari tubuh Xiaoyan dan tubuh Xiaoyan tiba-tiba mulai bergerak Petir yang tak terhitung jumlahnya berenang di tubuh Xiaoyan Dan setelah beberapa saat Xiaoyan pun segera membuka matanya Gilatan petir juga pada saat ini melintas di mata Xiaoyan Dan busur lisrik hitam menjalar langsung ke seluruh tubuh Xiaoyan Xiaoyan pada saat ini benar-benar telah mendapatkan tubuh keabadian Dan Xiaoyan benar-benar telah menerobos Xiaoyan awalnya berpikir untuk menggunakan ki dan darah dalam darah yang berada di bawah Untuk memungkinkan Xiaoyan menerobos ke tubuh keabadian Xiaoyan tidak pernah menyangka bahwa permaisuri akan langsung mengambil ki dan darah Yushuan Xiaoyan juga pada akhirnya memanfaatkan kesempatan ini untuk menerobos Xiaoyan langsung menyerap ki dan darah Yushuan Membuat tubuh Xiaoyan menerobos ke tingkat keabadian Dalam waktu singkat ini Xiaoyan berhasil menembus keabadian kaisar Dan tidak hanya itu Tubuh Xiaoyan juga pada akhirnya berhasil menerobos ke tingkat keabadian Di dunia yang luas ini hampir tidak ada orang yang dapat mengembangkan keduanya pada saat yang bersamaan Meskipun ada jumlah dari orang-orang seperti ini semuanya sangatlah langkah Xiaoyan pada akhirnya menghelak nafas dan Xiaoyan pada saat ini kembali fokus pada tujuannya Xiaoyan memandang ke arah Yushuan dengan dingin Xiaoyan segera berbicara dengan ada yang mengerikan ketika bertanya dimanakah klon dewa asli milik Xiaoyan Xiaoyan menghadapi suara dingin Xiaoyan Yushuan pada saat ini seketika menjadi sangat marah Untuk sesaat ia melupakan keberadaan permaisuri yang berdiri di samping Xiaoyan Sosoknya berkata bahwa bahkan jika ia mokat Ia tidak akan pernah membiarkan darah klon dewa asli jatuh ke tangan orang yang siap-siap seperti Xiaoyan Xiaoyan pada saat ini menggertakan giginya dan kata sampah yang sebelumnya keluar dari mulut Yushuan Benar-benar membuat mata Xiaoyan menjadi sedikit gelap Xiaoyan pun lanjut melesat dengan cepat dan meninju wajah Yushuan Ledakan seketika terjadi dan sosok Yushuan pada saat ini seketika melesat mundur Sosok Xiaoyan tidak berhenti dan Xiaoyan terus mengikuti Yushuan dari jarak dekat Xiaoyan terus menerus meninju mengakibatkan Yushuan pada saat ini terus menerus terlempar Yushuan juga pada saat ini tampaknya benar-benar tidak memiliki kekuatan untuk melawan Xiaoyan Hujan tinju terus menerus meraung ke seluruh tubuh Yushuan Tetapi ketika serangan Xiaoyan ditarik kembali Luka yang dialami oleh Yushuan pada saat ini sudah pulih Tampaknya seluruh serangan Xiaoyan ini sama sekali tidak menimbulkan ancaman bagi Yushuan Yushuan pada saat ini juga tertawa dan memandang ke arah Xiaoyan dengan sinis Sosoknya masih meremehkan Xiaoyan dan berkata Meskipun Xiaoyan telah menerobos ke tubuh ke keabadian Tinju Xiaoyan tidak akan mampu menyakiti Yushuan sama sekali Menanggapi hal tersebut Xiaoyan pada akhirnya segera menoleh sedikit ke arah Permaisuri Sebelum akhirnya Xiaoyan mulai berbicara Xiaoyan berkata kepada Permaisuri bahwa Xiaoyan ingin menghajarnya sampai mokat Begitu Xiaoyan mengatakan hal ini Yushuan juga pada saat ini seketika terkejut Sosoknya menatap ke arah Permaisuri yang pada saat ini menatap ke arah Xiaoyan dengan tetapan lembut Selanjutnya Permaisuri tersenyum dan berkata bahwa jika itu permasalahannya maka hal itu akan terjadi Yushuan pada saat ini terkejut dan kembali berteriak dengan keras Yushuan berkata bahwa Permaisuri telah berjanji kepada Yushuan bahwa ia bisa melindungi alam sejati Xiaoyan Oleh karena itu pada saat ini ia berharap Permaisuri percaya kepadanya Permaisuri pada saat ini tampaknya tidak mendengar perkataan dari Yushuan Permaisuri mengangkat lengannya dan lanjut mencantikan jarinya sebelum akhirnya seberkas cahaya putih masuk ke antar alis Yushuan Sesaat kemudian daging darah dan vitalitas di tubuh Yushuan pada saat ini benar-benar dihancurkan Vitalitas ini benar-benar menghilang dengan kecepatan yang sangat cepat Yushuan pada saat ini tiba-tiba meraung memanggil nama Permaisuri Namun baru saja raungannya terdengar Tinju Xiaoyan pada saat ini segera menghantam wajah Yushuan Kali ini fitur wajah Yushuan tiba-tiba berubah dan cekung dan ia benar-benar kehilangan ketangguhannya dalam sekejap Tinju Xiaoyan juga terus-menerus terjatuh di tubuh Yushuan Tubuhnya pada saat ini benar-benar dihancurkan dan banyak tulang yang patah Seteguk darah juga keluar dari mulut Yushuan dan segel bintang di antara alis Yushuan tidak lagi bergedip Kekuatan Yushuan seolah-olah sudah tidak ada lagi ketika berhadapan dengan Xiaoyan Xiaoyan pada akhirnya hanya menatap ke arah Yushuan yang pada saat ini benar-benar sudah lagi tidak berbentuk Xiaoyan mengerutkan kening dan Xiaoyan pada saat ini berpikir Xiaoyan bisa saja memilih untuk merubuh tubuh Yushuan Namun Yushuan adalah dewa asli bintang delapan dan kekuatannya sangat kuat Dengan kekuatan yang dimilikinya bahkan meskipun Xiaoyan telah menerobos ke tingkat tubuh keabadian Tidak mungkin bagi Xiaoyan untuk bisa menahan serangan balik dari Yushuan Xiaoyan pada akhirnya menggertakkan giginya dan Xiaoyan pada saat ini segera mengerahkan kekuatan yang kuat untuk langsung menghancurkan Yushuan Xiaoyan ingin membalas apa yang telah dilakukan oleh Yushuan kepada klon dewa asli sebelumnya Namun begitu Xiaoyan pada saat ini hendak menghantam kelapa Yushuan lagi Yushuan pada saat ini segera berteriak dan berkata bahwa ia akan mengembalikan klon dewa asli kepada Xiaoyan Xiaoyan pun segera menghentikan serangannya dan Xiaoyan pada saat ini sesungguhnya juga tidak ingin menjadi musuh dari dewa asli Xiaoyan juga pada saat ini tidak ingin mempersulit Yushuan karena Xiaoyan tidak ingin menghabisi Yushuan sejak awal Xiaoyan bukan orang yang serakah dan karena Xiaoyan telah menerima bantuan dari klon dewa asli Xiaoyan pada saat ini tidak perlu bertindak lebih jauh Xiaoyan pada akhirnya segera menjelaskan bahwa klon dewa asli ini sangat penting bagi Xiaoyan Ini telah menjadi bagian dari hidup Xiaoyan selama ini dan Xiaoyan berharap senior akan mewujudkan keinginan Xiaoyan Xiaoyan berharap kata-kata senior ini akan mampu meluluhkan hati dari Yushuan Tetapi semuanya tergantung kepada Yushuan akan menerima hal ini atau tidak Sementara itu di sisi lain Yushuan pada saat ini mengeluarkan asap putih di tubuhnya yang terluka Daging serta tulang rusuknya yang patah pada saat ini perlahan-lahan pulih Sosoknya menyipitkan mata dan segera bertanya apakah Xiaoyan benar-benar suami permaisuri Xiaoyan tanpa banyak basa-basi pada saat ini segera menganggulkan kelapanya Melihat hal ini mata permaisuri sedikit berbinar dan sosoknya seketika tersenyum Sementara itu Yushuan menunjukkan senyum pahit dan menatap ke arah Xiaoyan yang terlihat serius Di sisi lain Xiaoyan pada saat ini memandang ke arah Yushuan dan berkata apakah senior adalah dewa asli bintang 8 Meskipun Xiaoyan belum cukup mengenal klon dewa asli Xiaoyan pasti akan membuat klon dewa asli Xiaoyan menerobos ke dewa asli bintang 8 bahkan bintang 9 atau bahkan yang lebih kuat Xiaoyan mengepalkan tangannya dan Xiaoyan pada saat ini tampak terlihat dipenuhi dengan tekat Yushuan memandang Xiaoyan dan di mata Xiaoyan ia bisa melihat adanya rasa percaya diri Ini benar-benar berbeda dari kesombongan yang dimiliki oleh para dewa asli Sesungguhnya keyakinan adalah sesuatu kesombongan tetapi ini juga memiliki kerendahan hati di dalamnya Hal ini berbeda dengan arogansi dan dominasi dari klon dewa asli Tetapi meskipun begitu pada saat ini Yushuan pada akhirnya segera menghela nafas dan melambaikan tangannya Yushuan segera lanjut menjelaskan bahwa tidak mungkin bagi Xiaoyan untuk bisa menerobos ke dewa asli bintang 8 Batasnya paling banyak hanya bisa mencapai bintang 5 Mungkin Xiaoyan tidak tahu bahwa garis keturunan keluarga dewa asli juga memiliki level tinggi dan rendah Tubuh dewa asli milik Xiaoyan hanya memiliki kekuatan darah manusia dan bintang 5 adalah batasnya Darah manusia fana hanyalah garis keturunan paling umum dari dewa asli Tentu saja memang benar bahwa tingkat ini juga bisa menerobos ke tingkat dewa fana Tetapi jika Xiaoyan tidak memiliki metode kultivasi dari dewa asli Xiaoyan tidak akan pernah mencapai tingkat tersebut Xiaoyan pada saat ini menyipitkan matanya karena Xiaoyan baru menenggalkan hal ini Taihe pada saat sebelumnya tidak pernah menyebutkan mengenai apa yang baru saja dikatakan oleh Yushuan Xiaoyan pada saat ini menghelak nafas dan Xiaoyan juga merasa beruntung bisa bertemu dengan Yushuan Dengan begitu maka Xiaoyan mendapatkan kembali informasi tambahan mengenai kultivasi dari dewa asli Xiaoyan pada akhir menakukkan tangannya dengan penuh hormat dan berkata agar senior pada saat ini memberi Xiaoyan nasihat Yushuan pada saat ini terdiam karena Yushuan pada saat ini masih ditekan oleh permaisuri Bahkan luka yang disebabkan oleh sarangan Xiaoyan pada saat ini masih belum sembuh Menyadari niat dari Yushuan, Xiaoyan pada akhirnya menoleh untuk menatap ke arah permaisuri Xiaoyan pun sedikit mengangguk dan permaisuri segera mengangkat ujung jarinya Cahaya yang sebelumnya memasuki alis Yushuan pada saat ini kembali keluar dari tubuh Yushuan Dalam sekejap tulang-tulang tubuh Yushuan pada saat ini mengeluarkan suara berderak Seluruh tubuhnya pada akhirnya benar-benar langsung pulih dalam setengah tarikan nafas Yushuan pun menghelak nafas dan pada saat ini berdiri tegak Alisnya masih memancarkan aura mendominasi yang tak tertandingi Namun begitu melihat wanita yang tidak jauh berdiri di samping Xiaoyan tersenyum Yushuan pada saat ini masih merasakan kengerian di dalam hatinya Ia tidak pernah menyangka bahwa meskipun permaisuri telah mokat dan hanya tersisa-sisa kekuatannya Bahkan ia yang merupakan dewa asli bintang delapan masih rentan di hadapan pukulan permaisuri Yushuan pada akhirnya menghelak nafas dan menatap kembali ke arah Xiaoyan yang pada saat ini masih terlihat serius Sebelum Yushuan sempat berbicara, Xiaoyan pada saat ini segera mulai bertanya kembali kepada Yushuan Xiaoyan berkata bahwa Xiaoyan berharap senior akan memberitahu Xiaoyan mengenai apakah itu darah manusia Yushuan kembali melirik permaisuri di belakang dan jika bukan karena keberadaan permaisuri Xiaoyan tidak akan bisa memiliki kualifikasi untuk berdiri di hadapannya dan berbicara dengan cara seperti ini Yushuan pada akhirnya hanya bisa pasrah dan pada saat ini segera memberitahu Yushuan pada saat ini hanya bisa pasrah dan Yushuan segera mulai menjelaskan kepada Xiaoyan Yushuan berkata bahwa darah manusia adalah garis keturunan terendah dari keluarga dewa asli Namun garis keturunan keluarga dewa asli juga dapat dimurnikan dan mengandungi serta darah yang lebih kuat Dengan begitu maka ia akan dapat menembus darah dewa Banyak dewa asli berhenti di bintang kelima dan itu adalah karena garis keturunan mereka belum berevolusi Namun untuk menembus ke darah dewa ini metode kultivasinya juga sesungguhnya bukanlah metode rahasia Seseorang bisa melakukannya dengan mengandalkan pembunuhan ribuan orang dan metode ini paling banyak digunakan oleh orang-orang dari dewa asli Mereka menghabisi banyak orang kuat dan mengambil esensi darah orang-orang tersebut Sementara itu cara kedua adalah meningkatkan darah tersebut dengan menempat darah dengan benda suci Hal ini membutuhkan seorang alkemis yang kuat dan cara ini sebenarnya lebih sulit daripada cara pertama Selain itu yang disebut benda ilahi ini juga adalah api asli yang terlahir dari langit dan bumi Benda ilahi ini cukup sulit untuk didapatkan Alkemis yang kuat juga harus mampu melakukan kendali api yang sangat baik Jika tidak maka tidak akan ada hasil yang diperoleh dari proses tersebut Xiaoyan pada saat ini sedikit merenung mendengar apa yang baru saja dijelaskan oleh Yushuan Setelah memeriksa mengenai kedua metode tersebut Xiaoyan sepertinya bisa melakukan metode kedua yang dianggap sulit oleh Yushuan Xiaoyan pun sedikit merenung mengenai kedua metode yang bisa dilakukan yang dijelaskan oleh Yushuan Sesaat kemudian Xiaoyan pada akhirnya kembali mulai bertanya kepada Yushuan Xiaoyan bertanya bisakah senior memberitahu Xiaoyan secara detail tentang menempat darah dengan api Menanggapi hal tersebut Yushuan pada saat ini sedikit menggelengkan kelapanya Karena ia berpikir bahwa metode terakhir ini hampir mustahil Yushuan pun lanjut berkata bahwa Xiaoyan telah menembus tingkat pertama keabadian kaisar Dan telah mencapai tubuh keabadian Tetapi meskipun begitu jika Xiaoyan ingin menggunakan api untuk menempat darah dan memurnikannya Itu akan membutuhkan waktu yang tak terukur Menemukan jantung api juga adalah hal yang sangat besar dan benar-benar sulit dilakukan Dengan begitu maka hal ini akan benar-benar sia-siap bagi Xiaoyan Xiaoyan pada saat ini tidak langsung mengungkapkan jantung api yang Xiaoyan miliki Xiaoyan pada saat ini kembali bertanya kepada Yushuan Xiaoyan berkata bahwa jika Xiaoyan bisa memenuhi semua persyaratannya Mungkinkah Xiaoyan bisa menempat darah dengan api Yushuan pada saat ini terdiam memandang ke arah Xiaoyan Seolah-olah sedang melihat orang yang mengalami keterbelakangan mental Ia telah menjelaskan dengan jelas bahwa metode terakhir sangat sulit Tetapi Xiaoyan pada saat ini masih terlihat sangat gigih Yushuan pun akhirnya sedikit esmosi Tetapi meskipun begitu Yushuan pada saat ini masih bersikap baik Yushuan pada akhirnya segera berkata bahwa seni menempah darah dengan api ada di selip batu giok ini Meskipun ini bukan rahasia tetapi jika ia tidak memberitahu Xiaoyan Mungkin Xiaoyan tidak dapat menemukannya sendiri Sekarang masalahnya sudah selesai dan bagaimana jika mereka melepaskan konflik di antara mereka berdua Xiaoyan pada saat ini menghelak nafas dan Xiaoyan tidak menanggapi perkataan Yushuan mengenai konflik mereka Xiaoyan pada saat ini menerima selip batu giok dari Yushuan yang berisi metode pemurnian esensi dan darah Sementara itu Yushuan pada saat ini menatap ke arah Xiaoyan dengan tatapan bingung Jelas tampak terlihat bahwa Yushuan pada saat ini berpikir Xiaoyan tidak akan berhasil Sementara itu Xiaoyan pada saat ini segera menanggupkan tangannya dan segera mengucapkan terima kasih Xiaoyan juga pada saat ini masih belum bergerak mundur dan ekspresi di wajah Yushuan pada saat ini menjadi gelap Melihat ekspresi Yushuan yang berubah Xiaoyan pada saat ini segera mulai berbicara Xiaoyan berkata apakah senior pada saat ini benar-benar telah lupa Senior belum mengembalikan klon dewa asli seperti apa yang dijanjikan Yushuan masih terdiam setelah mendengar kata-kata yang baru saja keluar dari mulut Xiaoyan Dapat terlihat bahwa meskipun Yushuan pada saat ini bertingkah sangat tenang Tetapi nyatanya di dalam hatinya ia sangat gugup Yushuan pada akhirnya segera mengangkat kedua jarinya dan area besar berwarna merah di bawahnya mulai menyebar ke segala arah Darah emas di bawah warna merah pada akhirnya seketika terlihat di pandangan mata Xiaoyan Darah emas ini seketika menggeliat perlahan sebelum akhirnya berubah menjadi semakin ganas Setelah beberapa saat sepertinya darah emas ini mendidih sebelum akhirnya tulang putih terbang keluar darinya Xiaoyan melihat tulang putih tersebut dan Xiaoyan pada saat ini seketika tergejut Meskipun Xiaoyan telah benar-benar kehilangan koneksi dengan klon dewa asli Begitu Xiaoyan melihat tulang-tulang ini rasa keagraban yang kuat memberitahu Xiaoyan bahwa tulang-tulang ini berasal dari klon dewa asli Sementara itu Yushuan tersenyum pahit dan sosoknya segera menghampiri tulang-tulang yang berterbangan Sosoknya lanjut berkata bahwa ia benar-benar meminta maaf Biarkan ia melihat lebih dekat dan mencocokkan tulang-tulang dari dewa asli milik Xiaoyan Yushuan pada saat ini mengumpulkan tulang dan mencocokkannya seperti puzzle Yushuan masih belum menemukan seluruh tulang dari klon dewa asli dan melihat pemandangan ini Ekspresi di wajah Xiaoyan pada saat ini semakin dipenuhi dengan keterkejutan dan amarah mulai melonjak di dalam hati Xiaoyan Setelah beberapa saat kerangka ini benar-benar masih belum bisa disatukan dengan lengkap Xiaoyan kembali menggertakan gigi dan berbicara dengan suara yang rendah ketika bertanya Apakah senior benar-benar memurnikan klon dewa asli milik Xiaoyan Yushuan pada akhirnya segera berkata dengan serius bahwa ia baru saja melemparkannya Ia juga sesungguhnya tidak tahu bahwa Xiaoyan akan datang untuk mengambilnya kembali Tetapi hal ini bukanlah permasalahan karena sebentar lagi ia akan berhasil mengembalikan kerangka dari klon dewa asli milik Xiaoyan Mata Xiaoyan pada saat ini terlihat muram dan Xiaoyan hanya bisa menatap ke arah Yushuan yang masih mengumpulkan tulang Xiaoyan juga pada saat ini menyadari sesuatu dan Xiaoyan pada saat ini mulai sedikit merenung Xiaoyan berpikir bahwa dari dua metode yang disebutkan oleh Yushuan Tampaknya Yushuan memilih metode pertama dan klon dewa asli milik Xiaoyan telah menjadi tumbal dari Yushuan Sesaat setelah Xiaoyan merenung pada akhirnya Yushuan benar-benar berhasil mengumpulkan kerangka dari klon dewa asli milik Xiaoyan Klon dewa asli juga padahal muncul di hadapan Xiaoyan Namun hanya kerangka yang tersisa dan klon dewa asli tidak lagi memiliki kehidupan Xiaoyan juga menatap ke arah jari dari klon dewa asli dimana ada cincin penyimpanan milik Xiaoyan Xiaoyan pada saat ini menggertakkan giginya dan Xiaoyan benar-benar merasakan amarah semakin melonjak di hatinya Sementara itu Yushuan pada saat ini menggaruk kelapaknya dan berkata bahwa daging dan darah dewa asli tidak bisa ditemukan kembali Semuanya telah diintegrasikan ke dalam darah dewa Dengan begitu Xiaoyan pada saat ini segera menyelap perkataan dari Yushuan dengan penuh amarah Xiaoyan masih berusaha untuk menekan amarah di dalam hatinya Xiaoyan lanjut berkata bukankah tidak mungkin bagi senior untuk mengembalikan setumpuk tulang ini kepada Xiaoyan Yushuan pada saat ini melihat darah dewa asli yang sangat banyak yang berada di bawah Pada saat ini darah emas meledak dengan cahaya yang aneh di hadapan mata Xiaoyan Jelas sekali bahwa darah ini tampak benar-benar spiritual Setelah mendapatkan klon dewa asli milik Xiaoyan, ia juga tampaknya semakin dekat ke level yang disebutkan oleh Yushuan Xiaoyan pada akhirnya memandang ke arah Yushuan yang pada saat ini sedikit menundukkan kelapanya Xiaoyan segera berkata bahwa jika senior masih ingin menyembunyikannya Xiaoyan tidak berkeberatan untuk mencoba mencari jiwa senior Yushuan pada saat ini menggertakkan giginya dan menatap ke arah Xiaoyan Dan Yushuan tidak lagi tampak terlihat mendominasi Yushuan tampak memiliki tatapan memohon kepada Xiaoyan Sosoknya lanjut berkata bahwa jika junior percaya kepadanya Ia akan berjanji untuk bertarung demi junior selama 10.000 tahun setelah ia mendapatkan darah dewa Sekarang darah ini akan selesai dan jika bagian darah ini diambil saat-saat kritis seperti ini Maka evolusi tidak akan bisa selesai Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini sedikit menyipitkan matanya Dan Xiaoyan mulai segera kembali berbicara Xiaoyan berkata bukankah darah dewa merupakan batasan dari Yushuan Xiaoyan pada saat ini sedikit ragu karena Yushuan juga belum pernah menyebutkan kepada Xiaoyan mengenai hal ini Jika Yushuan pada saat ini ingin menerobos darah dewa Tentu saja akan ada tingkatan yang lebih tinggi daripada tingkatan tersebut Yushuan juga pada akhirnya tidak ingin lagi menyembunyikan semua informasi kepada Xiaoyan Sosoknya lanjut berkata bahwa dewa asli bintang 8 sesungguhnya perlu memalsukan darahnya lagi Darah dewa dapat ditingkatkan menjadi darah dewa ilahi Dengan begitu maka ia akan bisa menerobos menuju ke dewa asli bintang 9 Dikatakan bahwa nenek moyang dewa asli juga pernah menerobos ke alam yang lebih kuat daripada alam dewa ilahi atau dewa kuno Ini disebut dengan alam dewa asli alam leluhur Namun begitu hal tersebut terjadi pada saat itu Hal ini juga berbarengan dengan kemunduran dari dewa asli Hal ini pada akhirnya mengakibatkan keruntuhan dewa asli dan kekuatan tersebut benar-benar hanya sekedar rumor Xiaoyan pada saat ini sedikit terdiam Dan Xiaoyan tidak menyangka bahwa sesungguhnya masih ada banyak tingkatan yang dimiliki oleh dewa asli Xiaoyan pada akhirnya segera dipenuhi dengan rasa pemasaran dan Xiaoyan segera bertanya dengan penuh rasa ingin tahu Xiaoyan bertanya bisakah dewa asli bintang 9 bertarung melawan dewa keabadian Xiaoyan pada saat ini menggelengkan kelapanya dan berkata bahwa dewa asli bintang 9 sudah memiliki tubuh fisik keabadian Namun sesungguhnya hal ini juga merupakan kultivasi yang menentang surga Ia mengandalkan kekuatan bintang sebagai sumbernya dibandingkan dengan origin ki Begitu dewa asli terus menyerap kekuatan bintang dan semakin banyak ia menyerapnya Ia juga pada saat yang bersamaan akan ditekan oleh hukum surga yang juga dikenal sebagai jurang surga Dewa asli akan menghadapi banyak kecelakaan yang tak terhitung jumlahnya Dan ia akan terbunuh oleh hukum surga jika ia tidak berhati-hati Selain itu mengenai pertanyaan Xiaoyan Dewa asli bintang 9 tidak akan terkalahkan dalam kelas keabadian kaisar Tetapi jika berhadapan dengan keabadian dewa Xiaoyan tentu telah melihatnya sendiri Xiaoyan menganggukkan kelapanya dan Xiaoyan secara alami mengerti Sosok keabadian dewa yang dimaksud adalah permaisuri Kekuatan Yusuan benar-benar tidak bisa dibandingkan dengan permaisuri Dan Yusuan tidak bisa melawan permaisuri Jika memikirkan hal ini Tampaknya kemungkinan sosok yang bisa berhadapan dengan permaisuri adalah dewa asli yang telah menerobos ke alam leluhur Xiaoyan pada akhirnya kembali bertanya Bisakah dewa asli alam leluhur yang lebih kuat setelah bintang 9 menyaingi dewa keabadian Sudut mulut Yusuan pada saat ini sedikit bergetar sebelum akhirnya ia sedikit merenung Sesaat kemudian sosoknya menggelengkan kelapa dan menghela nafas Yusuan lanjut berkata bahwa sesungguhnya hal ini tidak bisa dipastikan Bisa dikatakan bahwa dewa asli alam leluhur ini setara dengan dewa keabadian Dengan begitu maka akan ada banyak faktor variable yang harus mendukung di dalam pertempuran Contohnya seperti Xiaoyan yang pada saat ini telah memiliki tubuh keabadian dan langkah pertama keabadian Xiaoyan telah menerobos dua keabadian dan dengan kekuatan bertarung milik Xiaoyan Bahkan langkah ketiga biasa tentu tidak akan bisa menjadi lawan Xiaoyan Tetapi meskipun begitu tentu saja ada juga jenius di langkah ketiga Dan dengan begitu maka masih belum ada kemenangan mutlak Xiaoyan pun menganggukkan kelapanya mendengar penjelasan yang baru saja dikatakan oleh Yusuan Xiaoyan mengelak nafas karena setidaknya Xiaoyan pada saat ini telah mengetahui Lebih banyak metode untuk meningkatkan kekuatan dari klon dewa asli Sementara itu di sisi lain Yusuan juga pada saat ini kembali menjelaskan kepada Xiaoyan Bahwa jika seseorang bisa mencapai dewa asli alam leluhur Bahkan meskipun ia bertemu dengan dewa keabadian dan meskipun ia tidak dapat mengalahkannya Selama lawannya tidak terlalu kuat tidak akan mudah baginya untuk menghabisi dewa asli alam leluhur Xiaoyan kembali menganggukkan kelapanya Dan Xiaoyan pada saat ini kembali dengan tenang bertanya kepada Yusuan Xiaoyan bertanya mungkinkah darah dewa ini akan memungkinkan senior menerobos ke dewa asli alam leluhur Yusuan pun lanjut menatap ke arah darah dewa asli yang bergejolak di bawah Sosoknya pada saat ini segera menggelengkan kelapanya dan berbicara dengan penuh penyesalan Sosoknya berkata bahwa untuk menerobos menjadi darah dewa esensi darah asli harus surah cukup Namun untuk benar-benar berevolusi Yusuan khawatir itu perlu dikembangkan dengan kekuatan bintang Dengan begitu maka ia masih membutuhkan waktu untuk meningkatkan kekuatannya Xiaoyan pada saat ini hanya menganggukkan kelapanya Dan Xiaoyan pada saat ini kembali fokus pada permasalahan Xiaoyan Xiaoyan pada akhirnya kembali menanggukkan tangannya dan berkata bahwa Xiaoyan kali ini benar-benar meminta maaf pada senior Xiaoyan tidak memiliki waktu untuk menunggu dan Xiaoyan berharap senior mengembalikan klon dewa asli kepada Xiaoyan Tidak perlu adanya perbaikan dan biarkan saja apa adanya dan Xiaoyan ingin berterima kasih banyak Mendengar hal tersebut pada saat ini Yusuan buru-buru segera mulai berbicara Yusuan berkata kepada Xiaoyan bahwa Xiaoyan bisa memberinya waktu 200 eh 100 tahun Yusuan hanya perlu waktu 100 tahun dan ia akan berusaha dengan keras Pada saat itu jika ia bisa mengandalkan darah dewa ini untuk menerobos ke keabadian dewa asli leluhur Dengan kekuatan tempur yang ia miliki ia akan bisa membantu Xiaoyan berjalan-jalan di alam sejati Shuan Yin Dan ia akan bisa memberikan apapun yang diinginkan oleh Xiaoyan Xiaoyan menatap ke arah Yusuan yang pada saat ini terlihat cemas dan Xiaoyan lanjut menggelengkan kelapanya Xiaoyan berkata bahwa 100 tahun adalah waktu yang lama dan Xiaoyan tidak bisa menunggu lebih lama lagi Yusuan pada akhirnya hanya bisa pasrah melihat Xiaoyan yang pada saat ini benar-benar tidak ingin mengikutinya Yusuan pun lanjut melambaikan tangannya dan berkata bahwa ia akan mengembalikannya kepada Xiaoyan Untayan darah dewa asli pada akhirnya naik satu demi satu dan mulai berputar di sekitar kerangka dewa asli Selanjutnya meridian dibentuk kembali dan pembuluh darah yang padat kembali mulai terbentuk Klon dewa asli milik Xiaoyan pada akhirnya benar-benar kembali terkondensasi dan melihat hal ini Beberapa perubahan telah terjadi pada penampilannya karena tidak lagi berisi jiwa Xiaoyan Segera setelah itu kekuatan Xiaoyan untuk merebut tubuh lanjut menyelimuti klon dewa asli Klon dewa asli tidak memiliki kemaulan dan kesadaran spiritual apapun Dengan begitu Xiaoyan dapat dengan mudah untuk pada saat ini mengandalikan klon dewa asli Masih ada dua bintang bersinar di antara alisnya yang sepertinya tidak ada perbedaan daripada sebelumnya Klon dewa asli pada akhirnya melangkah maju dan mendekati sosok Xiaoyan sebelum akhirnya menghilang Xiaoyan juga segera menangkupkan tangannya ke arah Yusuan Xiaoyan segera mengucapkan terima kasih kepada Yusuan yang wajahnya terlihat muram Xiaoyan juga tidak lanjut membicarakan hal lain kepada Yusuan karena Xiaoyan ingin pergi Tanpa menunggu tanggapan Yusuan Xiaoyan pada saat ini langsung melesat ke arah kelinci Bingyun Xiaoyan lanjut berkata sebaiknya mereka pergi dari sini karena ada banyak hal yang perlu diakhiri Permaisuri mengangguk dengan lembut dan setuju sebelum akhirnya kelinci Bingyun melesat meninggalkan Yusuan seorang diri Begitu Xiaoyan pergi sosok Yusuan pada saat ini masih belum bergeming di tengah inti bintang Hanfan Tidak diketahui sudah lama waktu berlalu sebelum akhirnya Yusuan keluar dari pusat bintang Sosoknya terbang menuju ke langit tinggi dari bintang Hanfan dan melihat sekeliling kampan yang kosong Setelah beberapa saat Yusuan menghelak nafas lega Butiran keringat dingin keluar di dahinya dan ekspresi ngeri pada saat ini terpancar di matanya Yusuan pada akhirnya lanjut bergumam bahwa sungguh sangat beruntung kemampuan actingnya cukup bagus Dengan begitu maka ia pada saat ini masih bisa melakukan apa yang telah ia rencanakan Yusuan pada akhirnya menghelak nafas sebelum akhirnya Yusuan kembali masuk ke dalam inti dari bintang Hanfan Sementara itu di kejauhan setelah sosok Yusuan tenggelam ke inti bintang Dua sosok pada saat ini terlihat di belakang punggung kelinci Bingyun yang gemuk Sosok ini tidak lain dan tidak bukan adalah Xiaoyan dan Permaisuri yang masih belum pergi Xiaoyan pada saat ini berbicara dengan suara yang dalam bahwa orang ini bukan dewa asli Ia seperti Xiaoyan dan ia seharusnya datang ke sini untuk mengambil mayat dewa asli Permaisuri juga pada saat ini sedikit tersenyum dan tampaknya sosoknya tidak terkejut mengenai hal ini Sementara itu Xiaoyan pada saat ini menyipitkan matanya ketika menatap ke arah bintang Hanfan Sampai jumpa di video selanjutnya